Halo guys, welcome back to CVT Indonesia Balik lagi sama Gopas Tobing Bukan Hyundai namanya kalau gak kasih kejutan ke penggemarnya dan juga market Indonesia Nah, sekarang kami sudah ada di samping kami sudah ada Kona N-Line-nya yang diluncurkan Awalnya kita tuh datang karena memang ada undangan untuk peluncuran N-Brand Experience Center, tapi ternyata kita dikasih kejutan ini nih Hyundai Kona N-Line, seperti apa sih perbedaannya dengan Hyundai Kona Electric biasa So, this is it, CVT Review Hyundai Kona N-Line Ya, kalau lihat mukanya jelas banget ini perbedaannya kentara banget Kalau yang biasa itu, dia kelihatannya membulat mobilnya kayak lucu gitu Kalau di situ, kelihatannya lebih sporty kita bisa lihat grillnya ini, dia kombinasi warna jadi warna hitam ya, kalau yang biasa kan dia full sewarna bodi, tapi kalau di sini dikasih kombinasi warna hitam terus juga ada tulisan N-Line di bawah sini yang menandakan kalau mobil ini adalah sebuah N-Line anggota keluarga N ya, walaupun N-Line aja dan ini kita suka banget di permainan warna jadi kelihatan lebih sporty dan karena dia menggunakan bumper yang lebih sporty seakan-akan tuh, lampu di samping sini kelihatan seperti mengotak gitu ya kalau yang lama kan kelihatan ngebulat gitu padahal sebenarnya dia untuk lampunya tuh garis-garisnya tegas tapi kalau di sini itu bener-bener kelihatan tegas banget terus sisanya untuk lampunya semuanya sama dia lampunya masih full LED untuk lampu dekat, lampu jauh, lampu send DRL-nya memanjang dari kanan ke kiri bagus banget dan logo Hyundai-nya masih sama dengan yang varian biasa gitu ya terus oh ya perbedaan lagi di lower bumper-nya ada permainan warna hitam lagi nah itu aja dari depannya sekarang kita lihat bagian sampingnya nah ini dia bagian sampingnya untuk dimensi gak ada perbedaan ya panjangnya masih di 4300an ya ya dimensinya untuk lengkapnya ada di bawah sini nah untuk velgnya dia masih sama menggunakan velg 19 inci tapi spoke-nya dibuat berbeda dia sekarang lebih sporty ya kalau yang lama itu kan ya palang-palangan kalau di sini tuh membulat dan seakan membentuk sebuah aksen kipas gitu ya terus samping di sini dia juga ada side skirt bagus banget berwarna hitam jadi menekankan kesan sporty-nya terus juga ada tulisan N-line di depannya jadi menandakan kalau mobil ini adalah varian N-line jadi membedakan dengan yang varian elektrik ya untuk handle pintunya sendiri dia masih sama bentuknya dengan yang non-N-line terus pionnya juga masih sama dan sudah dilengkapi dengan kamera untuk melengkapi sistem kamera 360-nya itu aja dari bagian samping sekarang kita lihat bagian belakangnya gitu kita melihat bagian belakangnya seperti bagian depan ini kentara banget bedanya kalau yang di Kona N-line ini dia sudah disematkan spoiler yang terpisah seperti ini meskipun memang bukan selera semua orang tapi kita suka bentuk spoiler seperti ini karena anti-mainstream dan juga bikin Kona N-line ini terlihat lebih segar nah terus di tengahnya sudah ada lampu yang kecil khas-has mobil Formula One mungkin terinspirasi dari IONIX 5N yang ada lampu merahnya kecil di belakang terus lower bumpernya diffusernya ini bagus banget disannya agresif jadi membuat belakangnya lebih pack lebih berisi, lebih berotot gitu bagus banget dan sisanya dia masih sama tulisan Kona yang besar disini tulisan logo Hyundai kamera mundur dan sudah ada LED DRL yang memanjang ini kalau misalnya kalau malem dia nyala jadi bagus banget kesannya ini adalah merupakan mobil dari masa depan untuk lampunya sendiri juga masih sama dengan Kona Electric yang sudah keluar lebih dahulu waktu bias nah untuk bagasinya sendiri pembukaannya dia sudah power back door untuk bagasinya masih sama kapasitasnya terus juga ada rear speeder disini untuk melindungi barang-barang kalian kalau misalnya kalian lagi masuk ke mall gitu ini lebih terjaga privasi ya dan juga bisa menaruh barang yang kecil-kecil di atas sini tapi kalau barang berat mungkin lebih baik dilepas aja supaya kapasitasnya lebih optimal itu aja deh bagian luar kita lihat bagian interiornya ya ini dia bagian interiornya kayaknya ini belum di-style lejoknya jadi saya agak jatuh gitu waktu masuk ke dalam ya sebelum kita bahas interiornya jangan like video ini subscribe ke youtube channel CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga ke instagram kami di atcvt.indonesia dan tiktok kami di CVT Indonesia dan visit website kami di cvtindonesia.co.id sudah? terima kasih sekarang kita bahas interiornya gitu masuk interiornya untuk sebuah varian yang sporty ini perbedaannya cukup banyak sih pertama dari joknya ini joknya udah semi banget bagus banget bahannya dia kombinasi leather dan juga akantara kerasa premium banget wah gitu masuk ini seperti mobil yang berbeda banget dengan yang conaful electric biasa gitu ya terus untuk aksen merahnya berlanjut ke kisi-kisi AC-nya nih bagus banget terus juga ada setir yang sudah ada logo N-nya ini setir N-line dan juga ada red stitching-nya red stitching-nya juga ada di joknya ya yang tadi saya lupa sebut terus setirnya juga sudah tilt telescopic sama seperti yang kalau yang elektrik biasa dan untuk karpetnya dia sudah ada logo N-line-nya nah perbedaan yang terakhir adalah dia punya pedal yang sudah dilapis dengan aksen metal ya jadi lebih sporty kelihatan lebih sporty bagus banget jadi ya memang ini goals-nya bukan mewah ya tapi dibikin sporty dan itu align sama goals yang ingin dicapai oleh Hyundai gitu oh iya dan untuk aksen merah di AC-nya ini berlanjut ke belakang juga jadi bagus banget terus untuk legroom headroom semuanya masih sama karena dimensinya juga sama terus juga head unit-nya dia cukup besar sama seperti konaf elektrik instrument cluster masih sama semua bahan door trim semuanya juga masih sama dan joknya sudah pengaturan sudah elektrik untuk penumpang maupun driver seat-nya dan Bose Premium Sound juga masih dipertahankan di Kona N-Line ini ada dua perbedaan lagi yaitu untuk plafonnya dia sudah memakai warna hitam ya dan di plafon pintunya dia sudah ada aksen checker flag jadi menambah kesan sporty dari mobil ini oke itu aja dari interior dari Kona N-Line ini sekarang kita lihat dapur pacunya ya sekarang kita lihat dapur pacunya kita buka ya dia bagus banget pas saya pakai pegas dan udah dicat suara bodi dan dikasih peredam panas ya ya karena ini N-Line bukan yang versi N jadinya untuk dapur pacunya masih sama dengan yang versi Kona Electric yang biasa ya untuk baterainya sendiri dia kapasitasnya di 64,8 kWh dengan jarak tempuh kalau yang signature long range itu bisa 500an kilometer dan untuk yang prime long range itu bisa sampai 600an kilometer jadi cukup jauh ya dan baterainya ini sudah diproduksi di Indonesia di pabrik Hyundai tepatnya disuplai oleh LG nah di depan sini dia bagusnya udah ada front trunk yang kapasitasnya cukup bukan yang superior tapi cukup untuk menaruh barang-barang yang mungkin tas kecil gitu ya atau misalnya kunci-kunci yang misalnya kalian suka nukang gitu bisa taruh di depan sini dan dia bagusnya sudah support DC fast charging dengan format CCS Type 2 jadi kalian gak perlu kesulitan untuk mencari fast charging ya ya sisanya masih sama ruang mesinnya atau ruang motor listriknya ini ditatanya ya tidak terlalu rapi tapi gak berantakan juga jadi ya biasa aja mungkin karena memang kelasnya yang berada di 600 jutaan yang sekarang mungkin bisa dibilang sebagai entry premium ya itu aja dari first impression dari Kona Anline menurut kami ini adalah penyegaran yang positif karena memang Kona itu desainnya waktu awal keluar bukan selera semua orang karena memang SUV seperti ini sebenarnya bagusnya dibikin sporty tapi dengan adanya Kona Anline ini buat kalian yang suka SUV sporty jadi punya pilihan yang kalian jadi punya pilihan untuk kebutuhan kalian tersebut atau preferensi kalian tersebut dari aksesorisnya yang membuat mobil ini lebih segar interiornya yang sporty dan juga brand image Hyundai yang merupakan salah satu mobil istik premium di Indonesia jadi menurut kami dengan harga 600 jutaan lebih sedikit mobil ini pantas untuk kalian pertimbang oke CVT sekian review kali ini jangan lupa like video ini subscribe youtube channel CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main-main juga di instagram kami di at CVT Indonesia dan apabila kalian tertarik untuk membeli Hyundai Kona Anline ini kalian bisa mengakses website kami di cvtindonesia.co.id dan follow TikTok kami di CVT Indonesia oke go go pastobbing pamit dulu selamat menikmati